Nah sahabat, kembali lagi nih bersama kami dalam program Wira Usaha Baru Tadi kita sudah sedikit membahas ya Bu ya mengenai pemasaran Cara mendapatkan produk Ibu dimana saja Terus cara ngepoin produk-produknya seperti apa ya Bu ya Nah Bu, karena ini programnya Wira Usaha Baru Jawa Barat Saya ingin menanyakan mengenai program ini nih Bu Karena Ibu kan alumiunya ya Bu ya Menurut Ibu, manfaat yang didapatkan setelah mengikuti program ini apa Bu? WUB ya, oh banyak banget, luar biasa Salah satunya Bu Banyak banget, salah satunya itu kita bisa ketika kita akan memulai usaha itu Tahu apanya yang harus disiapin, itu satu Terus kedua, kita juga diarahkan untuk betapa pentingnya sebuah brand Nah ketika saya belum ikut WUB itu, saya mengabaikan Tapi setelah mengikuti WUB, itu kita jadi tahu betapa penting sebuah brand Bagaimana kita branding, bagaimana kita selling, dan bagaimana kita memasarkan Seperti itu Jadi tidak hanya memproduksi ya Bu ya Karena seperti tadi Ibu bilang, ilmu produksi udah 12 tahun ya Bu Iya, kalau memproduksi Tapi bukan pemasaran gitu ya Bu Iya betul Jadi ilmunya, kalau kita tidak ikut WUB itu nggak dapat Seperti itu Relasinya ya Bu ya Relasinya Sekarang Ibu udah punya teman di mana aja nih Bu Karena emang program Wira Usaha Baru Jawa Barat ini ya Banyak jaringan juga Betul, karena memang sekali pelatihan itu ada dari 27 kota kabupaten Di Jawa Barat yang ikut Iya, kita bisa sharing Luar biasa Setelah itu juga ada pendampingan ya Bu ya Betul, ada pendampingan Nah manfaat didampingi itu seperti apa tuh Bu? Kalau manfaat didampingi itu lebih menyempurnakannya Jadi ketika kita mengikuti pelatihan Itu ilmu-ilmunya belum tentu kita langsung bisa aplikasikan Nah, tapi ketika didampingi itu kita akan secara langsung berkomunikasi Konsultasinya lebih bebas gitu Seperti itu Wah luar biasa ya Jadi memang satu program ini program yang sangat luar biasa Luar biasa, banyak banget ilmunya Ibu dari Dinas Kooperasi ya kemarin? Iya, dari Dinas Kooperasi Di bawah Bu Uci berarti Uci, iya makasih sama Bu Uci Luar biasa ya Ibu Ada nggak disini satu kesan gitu Satu kesan terdalam gitu ya Bu ya Ketika Ibu mengingati program yang diadakan Dinas Kooperasi Kooperasi ya Satu kesan yang paling mendalam buat saya ya Luar biasa ya gitu Panitia yang ada di Balakon Sangat bersahabat Membuat nyaman Seperti tidak ada jarak Jadi kita seperti dengan teman Seperti dengan sahabat Jadi kita mengikuti pelatihan Jadi memang benar-benar Di konsepnya Bersahabat ya Pertebel banget ya Wah luar biasa nih Jadi untuk sahabat seterhabis Mumpung masih ada nih waktu Kalau sekarang itu Berarti 2018 nanti masih ada Tuguh pergelam di satu tahun lagi Jadi untuk sahabat seterhabis Yang mempunyai bidang kehalian Baik itu masih ide Berusaha masih ide Belum memulai Atau sudah memulai Atau mungkin setelah memulai Ada kenalah Ikut aja nih programnya Jadi ada 13 dinas Yang di bawah Pemprov itu Ya Bu ya Mengadakan pelatihan Salah satunya Dinas Kooperasi Ya Bu ya Dan saya pun mau mengajak nih Para generasi muda Memulai mencoba Untuk berpikirnya itu Tidak lagi mencari pekerjaan Tapi mulailah menciptakan pekerjaan Seperti itu Jadi kalau misalkan Kata-kata Ibu itu Seperti kata-katanya Bob Sagino Sekecil apapun Usaha kita Tetap kita bosnya Betul Tapi sebesar apapun Jabatan kita Setinggapun jabatan kita Kalau misalkan Selama kita bekerja Kita tetap aja pekerja Ya betul Wah luar biasa nih Bu Jadi untuk sahabat seterhabis Apalagi sahabat-sahabat muda Ayo Kalau misalkan di seterhabis TV ini Bu ada yang namanya Pensiun Pener Siapa Takut Oh iya Jadi yang namanya pensiun itu Ada yang namanya pede juga tuh Pensiun ini Yang namanya pensiun itu Kita harus menunggu Tuhan Betul Bahkan ya seperti saya juga gitu ya Bu Ya generasi-generasi Dipercepat aja pensiunnya Jadi pede ya Ya pensiun ini Jadi mulai Berwirausaha siap ini Karena memang Program Kenapa sih ada program 100 ribu Wirausaha Jawa Barat ini Karena tujuannya Supaya di tahun 2020 Kita dapat bersaing Di tahun 2020 itu Ada yang namanya Bonus demografi Kan Bu Usia produktif Lebih banyak Dibanding usia non-produktif Non-produktif Supaya mau berwirausaha Supaya mau berwirausaha ya Ya itu kuncinya tadi Saya bilang Jangan berpikir untuk mencari pekerjaan Cobalah berpikir untuk menciptakan Lapangan pekerjaan Dan jadilah bos Walaupun bos kecil Seperti itu Kalau ibu ma Bosnya udah bukan bos kecil lagi Tapi Sesuatu yang besar itu Di awali dengan sesuatu yang kecil Kecil itu Harus dimulai Luar biasa nih Sahabat serabis dan ibu Jadi untuk sahabat serabis Kita kembali lagi ya Bu ya Yang ingin produk Zelia Itu bisa langsung Kepoin di Instagramnya Dan lihat Kalau saya sih Lebih menyarankan Lihat langsung di website-nya Kalau itu sudah lengkap Ada keterangannya Bisa didatangkannya di mana Ya Bu ya Itu ada di Zelia.id Saya udah kepoin juga Soalnya itu Jadi sahabat bisa langsung Kepoin di sana Bisa langsung kontak-kontak Nanti ibunya ya Bu ya Karena ada petah ibu di sana Tiap membantu juga Untuk para Entrepreneur muda Yang bergerak di bidang vision Punya modal Tapi gak tau di bidang jahit Punya keahlian marketing Tapi tidak tau seluruh produksi Saya siap membantu Wah luar biasa Nanti juga saya sepertinya Saya bakal dibantu Silahkan Saya tunggu Wah luar biasa nih Oke Bu Perjumpaan kita hari ini Sangat luar biasa nih Bu Tadi Saya sih berharap Sahabat-sahabat budaya ini Langsung ngepoin Langsung mohon Mungkin saya akan jadi Yang pertama Munggu-mungguin Yang pertama ngepoin Kalau ngepoin Udah tadi Wah luar biasa nih Sahabat seramis Terima kasih nih Bu Dia atas waktunya Sudah menyempatkan waktunya Hadir ke video kami Sudah menyempatkan waktunya Untuk menginspirasi sahabat Di rumah Semoga kita bisa menjadi Generasi perubahan Generasi biasa Yang membawa dampak Positif bagi Indonesia Sekali lagi terima kasih Terima kasih juga Sahabat seramis Yang telah menyaksikan Program biasa Baru Jawa Barat ini Sekian dari kami Kita tutup semuanya Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih Bu impunan New York Terima kasih.